Intro Halo semuanya Kembali lagi di channel aku Kiara Weswara Dan hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juli Artinya udah saatnya aku ngebacain ceritain ke kalian Apa sih barang-barang yang aku suka di bulan Juli ini So seperti biasa agak random Tapi gak-gak-gak Bulan ini gak serendam itu sih Kalo kamu ketinggalan sama favorites aku di bulan-bulan sebelumnya Make sure to check my favorites playlist Karena disitu terkumpul barang-barang kesukaan aku Dan yang kayak works banget deh pokoknya Make sure to subscribe and turn on the notification And if you're done with that Langsung aja yuk ke videonya Oke nah sekarang untuk produk yang pertama dan kedua Ini karena adalah alasan kenapa aku tuh belum pake lipstick Kalo kamu liat masih pucat banget Kayak pada helmata udah hebring tuh gitu kan Jadi bulan Juli ini aku tuh lagi suka banget pake kombinasi ombre dua produk ini Yang pertama adalah Rabbit Habit yang Sweet Chestnut Ini Velveteen Matte Dia tuh lipstick yang seperti ini bentuknya Liquid, super liquidy Kayak encer banget tuh ya kan Kayak gitu Dan aku ombre-in sama si Luxe Crime Ultra Light Lipstain Yang ini yang warnanya tuh flamingo Aku suka banget sih kombinasi keduanya Semoga fokus yes Oke Seperti ini Pasti pas diliat kayak Hmm base-nya apa gak terlalu orange? Aku juga awalnya mikir kayak gitu jujur Jadi pakenya itu kuncinya kayak sedikit-sedikit gitu loh Jadi kalian jangan pake terlalu banyak banget Emang agak orange pas dipake Nih aku zoom dulu Kita ratain dulu Sepitik doang nih aku ambil dari tangan deh Warnanya fresh banget kayak tangerine orange Kayak gitu Terus tunggu sekejap Kita ombre sama si Luxe Crime And look at that Aku pribadi suka banget sama kombinasi ombre-nya Yang aku harapin dikit Karena bener-bener bikin seger banget-banget kan Kayak bau abis makan jus jeruk apa gimana Aku gak ngerti Terus karena ada sheen-nya dari si Lip Tint Itu jadi kayak lebih makin seger lagi Dan ini kombinasi ombre-nya ringan banget Karena si liquid lipstick-nya sendiri Itu tuh dia gak kayak liquid lipstick gitu loh Ngerti gak sih? Kan kalau liquid lipstick pada umumnya kan Biasanya kayak ngasih coat gitu ya Kayak ngebuat suatu lapisan Nah ini tuh enggak kayak cair banget Si teksturnya itu liquid lipstick-nya Mengingatkan aku sama liquid lipstick-nya All Glowsing ini Kayak gitu loh Tung paha minyak atau airnya sesuatu Tapi entung cuma kena ini sih Kencana ya lo sebentar guys Nah jadi kalian bisa coba bikin look ini Pake liquid lipstick yang emang agak tipis Atau bisa juga sih pake liquid lipstick apapun yang kamu punya Tapi kayak kamu tipis-tipisin gitu loh Jadi pakenya cuma setitik-dua titik aja Ini kayak testnya super-super Fresh look Dan yang aku suka kenapa dari ombre ini Itu dia tuh karena dua-duanya teksturnya kayak hampir kayak air Jadi tuh kalau kalian liat dia ngeblend banget sama bibir Kayak aku gak pake produk gitu Kayak yang ujung-ujungnya tuh nge-fade gitu loh It's transfer proof too Oke untuk produk selanjutnya itu masih di make up Aku lagi suka banget Sebenernya ini gak cuma bulan ini sih Tapi mungkin bulan-bulan sebelumnya Aku suka banget sama eyeshadownya Runa Yang bentuknya kayak gini Dia itu cream eyeshadow yang ada topper-nya gitu loh Cuman aku sih jarang pake topper-nya Eyeshadow cream-nya sih ini beberapa go tuh Kalau kalian suka liat story aku Misalnya aku lagi ada promo sesuatu yang swipe up-swipe up Atau ada story apa gitu Itu aku biasanya pake eyeshadow ini guys Karena cepet banget bikinnya Nih bentukannya cream kayak gini Jadi kalian ambil secuil gini ya Ini yang shade-nya Karina Kalian ambil secuil Cantik banget-bangetan ngebawurnya Dan langsung jadi gitu ya makeup lu kalian Kalau mau tamuin sesuatu bisa Malingnya tamuin sesuatu dua shade lagi boleh Kalau misalnya kalian mau suka yang coklat Ini ada yang shade Orion Warna kayak gini Cantik banget gak sih coklatnya? Neliatah ini yang Orion Nah untuk yang selanjutnya Ini adalah bedak Sebenernya aku udah lumayan sering pake Tapi aku gak ngerti kenapa Aku gak pernah masukin ke favorites aku Jujur sering banget Keskip kayak gini gitu loh Dan jawabannya Dia adalah Luque Luque Cosmetics yang Holy Smooth Blur and Loose Powder Yang warnanya tuh Freya Ini Loose powder-nya gede Terus puff-nya Ya ampun Empuk dan lembut banget Ini aku liat Mau zoom deh lagi deh Bedaknya aku mau ngeset Set setengah muka aku Set separuh wajahku Bener-bener halus Poreless Dan tipis gitu Jadi gak medok Suka banget ya Tapi daripada kita belang kayak gini Ini kita lanjut Karena mungkin puff-nya juga sih Enak banget Jadi dia tuh ngedistribusi produknya tuh pas Dan bener-bener masuk gitu Ke kulit Gak yang duduk di atas kulit doang gitu Kali aku sih gitu ya Jadi bagi aku budak ini oke banget-bangetan Itu ada cacanya Jadi it's a huge-huge plus Karena kalian bisa bawa kemana-mana Meskipun kalau sekarang kita gak bisa kemana-mana dulu oke So the next product Itu aku akan kasih tau kalian Spons yang lagi sering aku pake Mungkin di konten-konten aku Dan di kehidupan aku sehari-hari Tanpa konten juga Yaitu Miwak Nah jujur aja Beli ini Itu gara-gara iseng Waktu itu di Shopee Mereka lagi ada promo Jadi ini isinya 7 atau 8 gitu Terus dapet gratis eyeshadownya Cuma 300 ribu Pokoknya ini satu tuh jadi murah banget Kalau gak salah segituan deh Yaudah aku beli aja Karena Seingat aku Spongebug itu enak banget gitu Kalau misalnya yang pernah aku coba Dan ternyata bener aja Karena ini sama enaknya Punya aku Aku udah buka dua Ini lagi cuci Ini sebagai Gambaran aja buat kalian ya Sebelum dibasahin tuh dia segini Oke Udah kenyal banget Ini udah good sign banget Karena biasanya tuh Kalau yang sebelum dibasahin Yang udah keras tuh Biasanya tuh akan keras Nah sekarang aku mau Basahin dulu Terus aku mau balik Kasih ke kalian ya Oke Kembali dan Kita liat ya Marshmallow Bener-bener marshmallow Seempuk Selembut itu Nah sini Jadi Bermen-benen gila banget Terus kalau misalnya Untuk eyeshadownya Aku belum cobain Somehow sampai sekarang Belum gue cobain Gak ngerti gimana caranya Kalau kalian pengen liat aku pake Let me know down below Kenapa sih Sponge yang empuk Dan lembut itu penting Mungkin kalian mikir Kayak ya lah Sponge sama aja lah Satu sama lain Beda Karena kalau misalnya Dia lembut dan empuk gini Dia akan ngeblend Si produknya tuh Lebih mudah Jadi Lebih merata hasilnya Lebih nempel di kulit Terus tekanannya tuh Juga pas gitu Gak terlalu tekan Yang di titik Dia gak geser-geser Aduh pokoknya Jadi lebih airbrush Kalau pake yang kayak gini Jadi ini Murece banget-bangetan Jadi kalian bisa Langsung cek aja Di Shopee-nya Menyuap So The next product Yang aku suka Adalah Sensacia Botanicals Yang Seaside Citrus Sea Salt Scrub Bentuknya seperti ini Jadi dia udah Basah gitu loh Biasanya kan Kalau body scrub tuh Dia cenderung Lebih kayak butir-butir gitu ya Kalau dia tuh Kayak udah ada gelnya gitu Jadi kalian Emang Lebih lembut Bentuk scrubnya Gak yang terlalu kasar Di kulit Dan juga dia Enaknya Kalau di aku jujur itu sih Karena dia Bulir-bulirnya tuh Lembut banget Dan udah ada gelnya Jadi kayak gak keset gitu Dan gak kering gitu Ya emang sebenernya Harusnya nge-scrub kayak gitu Tapi jujur aja Kalau misalnya di rumah tuh Nge-scrub sendiri Dan agak keset kering-kering gitu Tuh gak nyaman banget Kecew Kok kayak di salon kan Kita dipakein gitu kan Jadi kayak tinggal tiduran aja Pangen banget ya Ngespa gitu Terus kayak savok oke Terus yaudah Apa namanya Ini tuh jadi kayak cepet gitu loh Intinya sih cepet Karena aku anti-ribbit club So ya Ini bisa dicoba banget Pokoknya relaxing Enak Dan menurut aku Pas gitu kemasannya Gak terlalu gede juga Jadi Kalau misalnya kalian bosen sama baunya Kalian bisa cepet abisin Terus-usus ganti Gitu The last thing But definitely not least Yang aku suka di bulan Juli ini Adalah Boja Scents Nah ini tuh aku pertama kali Dapet dari PRPK Celox Kerem Terus abis-abis aku langsung Restock ya Karena ini enak banget Ini itu Room and linen spray Suka banget yang Pure Blossom ini Dan dia itu ada antibacterial agentsnya Nah I don't know Antibacterial agentsnya tuh apa Tapi kalau disini sih Adanya solvents antibacterial oil Jadi bukan yang kayak alkohol Atau apa gitu Tapi aku juga gak Menggunakan dia sebagai Desinfektan paket Atau apa gitu sih Jadi aku emang dia pake dia Buat temprat-temprat ruangan Gitu Dan wangi banget ruangan Dan kayak sofa Ini kerusi kerja Blah-blah-blah-blah-blah Pake dia Super duper Harum banget Gitu Hmm Even right now It smells so-so good Oh my god Satu lagi Ini yang aku udah suka Dari beberapa bulan lalu Aku lupa banget bahas Jadi ini adalah Handuk Handuk Ini tuh buat keramas Jadi kalau misalnya kalian Habis keramas Ini tuh kayak gini Terus kalian untul-untul gini Terus taruh dada kancingnya Aku dikadoin sama temen aku Waktu itu Terus ini Enak banget Karena dia tuh microfiber Jadi dia nyerep Si air-airnya Dan dia itu Jadi bikin lebih cepet kering Tapi at the same time Gak bikin kerabutnya Jadi patah Gitu Ini bisa berarti coba Menurut aku ini Gue udah hype banget Super-super bikin happy Karena jadi handuknya Gak berat gitu kepala And yeah I guess that's all For today's video Thank you so-so much For watching I will see you guys On my next video Of buru-buru Karena ada tukang Mau matiin lampu dulu Tapi sampai ketemu Di video selanjutnya ya Stay safe everyone Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax